Selama berabad-abad, penduduk pulau-pulau ini beragama Buddha dengan kebiasaan-kebiasaan yang membuat merinding. Salah satu adat istiadat di Maladewa yang telah berlangsung lama adalah pengorbanan seorang gadis untuk setan atau goblin yang mendiami sebuah gua. Setiap tahun, mereka akan melakukan pengundian dan salah satu gadis yang mendapat undian itu akan dipersembahkan kepada goblin dengan cara dibunuh, kemudian dilemparkan ke dalam gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendengar nama Maladewa, kita seolah ditarik ke dunia yang dipenuhi keajaiban alam beraroma hayalan tantang surga. Dikarenakan penampilan pulau-pulaunya yang tampak indah dan mempesona. Laut biru yang indah, desiran angin dengan aroma seger khas pantai yang bikin hati adem. Para pemancing di bibir pantai merupakan sederet pemandangan yang menarik di Maladewa. Hal yang kemudian membuat lebih unik adalah pulau-pulau Maladewa yang dihuni oleh penduduk beragama Islam. Sehingga, lantunan azan mengiringi setiap matahari pulang ke peraduan di ufuk barat. Lebih uniknya lagi, proses keislaman penduduk Maladewa menjadi kisah yang tidak kalah menarik dengan ombak kecil menjelang malam. Maladewa adalah pulau terindah di muka bumi dan menjadi tujuan wisata nomor satu bagi jutaan orang. Yang terdiri dari sekitar 1190 pulau karang yang berkumpul dalam rantai ganda dari 26 atol. Atoll-atol tersebut terdiri dari celah-celah karang hidup serta tanggung seluas sekitar 298 km persegi. Dasarnya adalah punggung bukit sepanjang 960 km di bawah permukaan laut yang muncul secara tiba-tiba dari kedalaman samudera Hindia. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan pulau-pulau Maladewa ini ditemukan dan dihuni manusia. Salah satu sebabnya, pemukiman Maladewa tidak meninggalkan jejak arkeologis. Bangunan-bangunan mereka mungkin terbuat dari kayu, daun palem, dan bahan-bahan mudah rusak lainnya. Sehingga mudah untuk membusuk disebabkan garam dan angin iklim tropis. Selain itu, para kepala suku mereka tidak tinggal di istana batu yang rumit. Dan agama mereka juga tidak membangun tempat ibadah yang besar serta kokoh. Yang kemungkinan identifikasi zaman dan budaya mereka dapat dibaca. Namun demikian, banyak sejarawan yang meyakini bahwa pulau Maladewa mulai ditempati oleh sekelompok bajak laut dari India saat mengembara di Laut Lepas sejak 2000 tahun yang lalu. Sementara Profesor Sofian Yassin Ibrahim, seorang guru besar sejarah di Universitas Mosul mengatakan, Bangsa Arya mendiami Dibjat atau Maladewa pada zaman kuno. Setelah eksodus, mereka ke India sekitar tahun 1500 sebelum masehi. Kemudian, studi perbandingan dalam bidang linguistik menyebutkan, Adat istiadat dan tradisi di Maladewa menunjukkan bahwa keturunan pemukim pertama di Nasi Dravida adalah dari negara bagian Kerala pada periode Sangam antara tahun 300 sebelum masehi hingga 300 masehi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa para pemukim ini tidak lain nelayan yang datang dari selatan anak bedua India dan pantai barat Sri Lanka. Orang Girafarro yang merupakan keturunan Tamil dianggap sebagai salah satu pemukim pertama di Maladewa. Karena kehadiran mereka disebutkan dalam cerita rakyat Maladewa dan pembentukan pemerintahan kerajaan di Malai. Pada masa pemerintahan Raja Asoka dari India yang berlangsung antara 236 hingga 274 sebelum masehi, Agama Buddha menjadi agama resmi di India dan Asoka berupaya menyebarkannya ke luar India termasuk Pulau Serendip yang sekarang menjadi Sri Lanka dan Kepulauan Dipjad atau Maladewa. Agama Buddha menjadi agama dominan di Maladewa hingga abad ke-12. Raja-raja Maladewa kuno menyebarkan agama Buddha dan tulisan serta pencapaian seni pertama Maladewa dalam bentuk patung dan arsitektur yang sangat canggih berasal dari periode tersebut. Hingga kemudian pada abad ke-12 Islam mendominasi setelah peristiwa penting yang selalu diingat oleh masyarakat Maladewa hingga saat ini. Kemudian, Inggris memerintah Maladewa selama 78 tahun sebagai protektoran dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1965 Masehi. Namanya dalam bahasa resmi adalah Deviraji atau Republik Maladewa dengan kota Malai sebagai ibu kotanya. Pada tahun 1982, Maladewa bergabung dalam keanggotaan PBB. Maladewa adalah negara muslim yang terletak di selatan benua Asia di samudera Hindia, melewati garis katulistio di selatan. Selama berabad-abad, penduduk pulau-pulau ini beragama Buddha dengan kebiasaan-kebiasaan yang membuat merinding. Hingga teman-teman kemudian terjadi situasi yang membuat seluruh masyarakat Maldif memeluk Islam. Kini agama resmi Maladewa adalah Islam. Menurut Statistik Sensus Internasional, demikian ini karena konstitusi Maladewa menetapkan bahwa semua warga negara harus beragama Islam. Dan tidak ada non-muslim yang dapat menjadi warga negara menurut undang-undang. Karena sudah ditetapkan bahwa Republik Maladewa didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Masuknya Islam di Maladewa disebutkan dalam prasasti yang ditulis pada lempengan tembaga yang dimulai pada akhir abad ke-12 dibawa oleh Abul Barokat asal Maroko. Navigator terkenal Ibnu Batuta mengonfirmasi terkait kisah keislaman penduduk Maladewa saat mengunjunginya pada abad ke-14. Disebutkan proses keislaman penduduk kepulauan Maladewa dilakukan oleh pengelana asal Maroko bernama Abul Barokat Yusuf Al-Barbari dari suku Berber yang tiba di Maladewa pada tahun 1153. Abul Barokat mampu meyakinkan penduduk penguasa negara itu untuk masuk Islam setelah lama menganut agama Buddha. Salah satu adat istiadat di Maladewa yang telah berlangsung lama adalah pengorbanan seorang gadis untuk setan atau goblin yang mendiami sebuah gua. Setiap tahun mereka akan melakukan pengundian dan salah satu gadis yang mendapat undian itu akan dipersembahkan kepada goblin dengan cara dibunuh kemudian dilemparkan ke dalam gua. Menurut kepercayaan mereka, cara itu adalah upaya agar goblin tidak marah dan membunuh semua penduduk. Nah kebiasaan ini berlanjut hingga pertengahan abad ke-12 Masihi. Ketika seorang musafir muslim bernama Abul Barokat Al-Barbari, ia datang ke salah satu pulau di Maladewa bernama Pulau Mahal. Kemudian dia menginap di rumah sebuah keluarga yang dihuni oleh wanita tua serta putrinya. Setelah beberapa hari, keluarga perempuan tua itu berkumpul saat didatangi oleh seorang pendeta. Dan setelah pendeta itu berbicara, mereka menangis seolah-olah mereka berada di pemakaman. Nah Abul Barokat kaget, terkejut dan bertanya kepada mereka, ada persoalan apa hingga mereka demikian sedih? Kala itu tidak ada yang memahami pertanyaan Abul Barokat. Sampai ada penterjemah yang menjelaskan bahwa putri satu-satunya, nenek tersebut, terpilih dalam undian. Dan dia akan dibunuh untuk dikorbankan pada goblin. Mendengar itu, Abul Barokat sangat terkejut atas kebiasaan aneh di Maladewa tersebut. Dan dia bertanya kepada pendeta itu, apa yang akan terjadi jika gadis itu tidak dibunuh? Pendeta mengatakan, kemarahan si goblin akan menyebar ke seluruh pulau dan akan membunuh semua orang tanpa terkecuali. Mendengar itu, Abul Barokat menawarkan solusi dengan siap pergi ke gua dan menutupi dirinya seolah-olah dia adalah mayat yang dipersembahkan. Dia meyakinkan pendeta itu, sekaligus ingin membuktikan bahwa semua keyakinan itu tidak ada. Jika Abul Barokat, dia kembali dengan selamat dan tidak terjadi apa-apa, mereka harus menghentikan kebiasaan itu selamanya. Akhirnya, solusi dari Abul Barokat diterima. Dan sang pendeta menyetujui syarat yang diajukannya. Akhirnya teman-teman, Abul Barokat dia masuk ke dalam gua gelap seorang diri. Tempat yang diakini masyarakat sebagai hunian goblin. Di dalam gua, dia membaca surat Al-Baqarah, sampai juga surat Yasin, dan mengulanginya sampai pagi tiba. Abul Barokat keluar dari gua dengan selamat dan menemui mereka yang tanpa keheranan di depan gua. Beberapa orang membawa Abul Barokat menemui raja mereka yang bernama Shanuraza. Sang raja teramat kagum kepada Abul Barokat. Setelah mendengar penjelasan rakyatnya tentang apa yang dilakukan Abul Barokat, raja memberinya hadiah dan menyuruh Abul Barokat agar tinggal satu tahun lagi di Maladewa dengan jaminan jika dia selamat, dia akan menyatakan masuk Islam dan seluruh rakyatnya juga ikut masuk Islam. Maka Abul Barokat tinggal selama satu tahun lagi dan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dan dia selamat tanpa terjadi apapun kepadanya. Akhirnya, Raja Shanuraza masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Ahmad Shanuraza yang kemudian keislamannya diikuti semua rakyat Maladewa serta mereka menghancurkan patung-patung dan gua tempat yang diyakini dihuni oleh goblin. Abul Barokat kemudian tinggal bersama mereka untuk mengajarkan Islam dan fikih mazhab Imam Malik sesuai dengan mazhab yang ia ikuti. Karena itulah teman-teman, sampai saat ini mazhab Maliki menjadi mazhab fikih masyarakat Maladewa. Abul Barokat tinggal di Maladewa sampai ia wafat dan dimakamkan di tengah kota Malik yang merupakan ibu kota Maladewa. Pada tahun 1956, makamnya dibangun dan selalu diziarahi oleh masyarakat Maladewa hingga saat ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa syaitan yang diyakini orang-orang Maladewa itu adalah nyata yang kemudian dihadapi oleh Abul Barokat dengan Al-Quran dan menghancurkannya. Ibnu Batuta menulis kisah tersebut dalam buku perjalanannya yang berjudul Tufatul Nador Fioro Idil Ansor Wajah Ibil Aswar. Hal yang kemudian membuat cerita ini memiliki aspek realistis adalah narasi Ibnu Batuta. Bahwa dia melihat sendiri sesuatu yang menyerupai perahu yang muncul setiap bulan yang diakini masyarakat Maladewa sebagai goblin. Menurutnya, goblin banyak muncul di pulau-pulau Maladewa sebelum Islam masuk dan dia tidak mengetahui hal itu. Hingga suatu malam, saat Ibnu Batuta berbincang-bincang bersama teman-temannya, ia mendengar suara pekikan takbir dari warga. Anak-anak membawa Al-Quran di kepalanya dan para wanita memukul bejana dari tembaga. Ibnu Batuta terkejut dan tercengah, lalu bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Mereka berkata, apakah kamu tidak melihat ke arah laut? Maka aku pun melihat ke laut dan melihat sesuatu seperti perahu besar, seolah-olah diisi oleh lampu dan obor. Dan mereka berkata, itu goblin. Biasanya muncul sebulan sekali. Dan jika kami melakukan apa yang kamu lihat, dia akan meninggalkan kami dan tidak membahayakan kami. Mereka kemudian menceritakan kisah mengenai kedatangan Abu Barakat yang menjadi proses keislaman penduduk Maladewa. Meskipun, kisah kedatangan Abu Barakat ini dipertanyakan dalam sumber-sumber selanjutnya. Laporannya diperkuat oleh beberapa aspek penting dari budaya Maladewa. Misalnya, bahasa Arab secara historis menjadi bahasa utama administrasi di sana. Dibandingkan bahasa Persia atau Urdu yang digunakan di negara-negara tetangganya. Bukti lainnya, mazhab Maliki merupakan mazhab yang diikuti oleh sebagian besar Afrika Utara, termasuk Maroko, yang kemudian juga diikuti oleh masyarakat Maladewa. Barakallafikum, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh.